Halo Assalamualaikum guys kembali lagi di channel ZDK Room Kali ini kita akan bikin peta poligon Peta poligon dipakai untuk biasanya persyaratan utama buat PKKPR di OSS Kenapa kita bikin peta poligon saat ini adalah Tahun 2023, bulan Oktober itu ada update Update baru yang tadinya Google Earthnya itu masih versi lama Sekarang versi baru, sudah bisa pakai mistar atau penggaris Jadi kita bisa memperkirakan ukuran peta poligonnya itu Hampir mirip atau hampir sesuai dengan ukuran lokasi kita Karena sebelumnya peta poligon itu tidak bisa bikin sesuai dengan lokasi yang kita punya Jadi kayak misalkan 200 meter, pasti bisa itu akan lebih atau kurang Jadi sekarang ini dikasih kemudahan dari Google Earth untuk mencapai luas tersebut Tapi sekarang caranya mungkin agak beda Kalau buat yang tidak paham juga mungkin agak bingung Nah ini Earth memiliki tampilan baru Ini ada ininya Ini bisa kalian skip aja Langsung jelajahi Google Earth Nah tampilannya sekarang seperti ini Jadi semuanya ada file tampilan tambahkan alat bantuan Alatnya di sebelah sini Ini file KML nya Ini untuk titik lokasinya Ini nanti kita akan bikin peta poligonnya disini Dan ini mistarnya juga ada di luar Kita mau cari sekarang kita bikin di Ini masih dimana ini Kita sekarang tadi mau bikin di lokasi Jambi, kota Jambi Kelurahan Beringin Kita langsung aja ke Kelurahan Beringin Beringin Jambi Oke langsung aja cari Kita langsung diarahin Google Earth itu agak lumayan berat Jadi tergantung sama kekuatan konektivitas kita masing-masing di rumah Nah ini adalah sungai Dan ini udah di Beringin kota Jambi Tinggal kita pilih titik lokasi yang ingin dibuatkan peta poligon Kita akan bikin peta poligon kurang lebih 296 berarti 300an meter Kita cari lokasi yang mau dibikin poligon Jadi disini Yang pertama adalah Langsung pencet project baru Buat project drive atau file KML lokal Jadi disini ada tampilan-tampilannya File KML lokal baru Import file KML Disini ada poligon Nah ini kan ada poligon Ada slide Ada overlay ubin Kita bikin yang poligon dulu dengan cara File KML lokal baru atau Pencet yang baru Jadi kita langsung aja File KML lokal baru Nah Ini kita pencet baru Ini ada project drive dan ada file KML lokal Kita pilih yang KML lokal Buat Buat sekarang itu di tanggal 13 Oktober Ini kita nanti yang disini nih Ini jangan lupa diganti nih judulnya Karena nanti Kalau gak diganti Biasanya nanti keluarnya tanpa judul Jadi kita langsung bikin aja Ini beringin Karena ada erah yang kita mau bikin Ya ini beringin Sekarang kita bikin aja File Polygon Kita tarik Sesuai perkiraan luas Yang nanti kita bikin Nah Ini sekarang ada luasnya nih 365 76 meter persegi Tadinya ini gak ada nih Jadi kita gak tau buta Itu berapa meter persegi yang kita bikin Nah sekarang ini udah ada 365 Tadi kita pengen bikin Sekitar 298 Jadi 300 Berarti karena ini masih kegedean Kita ulangin lagi Kita kira-kira aja Ukurannya masih Kalau tadi segitu 365 Berarti kita kecilin lagi Pokoknya sampai Sesuai ini 328 Masih kebesaran Kita kecilin lagi 264 Kekecilan Oke Biar gak bingung Kita ini Kita zoom out Kita bikin lagi Untuk yang saat ini sih Sebenernya sangat membantu ya Nah jadi kita tau tuh Lokasinya Berapa-berapanya Jadi kalau gagal Bisa di Ulangin lagi Biasanya kita ulangnya di File Kigisnya Kita ulangin Agak repot Wah 402 Tetap kegedean Nah 316 Oke Kita ambil Kita simpan Jangan lupa Nah ini sama Kita ganti Beringin Ya Disini udah langsung otomatis Disimpan di perangkat ini Disini juga udah ada Ini udah jadi Petal KML nya Kita langsung Export Export sebagai File KML Ini akan masuk ke Menu download Dibetak 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 Dibetak